. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik Rodialohu Anhu diungkapkan, Rambut Rasulullah S.A.W. mencapai pertengahan kedua telinganya. Aisyah Rodialohu Anhu pernah berkata sebagai berikut, Aku dan Rasulullah S.A.W. mandi dari tempayan yang sama. Beliau memiliki rambut yang panjangnya sampai di atas bahu dan di bawah daun telinga. Dalam suatu riwayat, Al-Bara bin Azib mengemukakan sebagai berikut, Rasulullah S.A.W. adalah seorang yang berbadan sedang, kedua bahunya bidang, sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinganya. Kotada pernah bertanya kepada Anas bin Malik Rodialohu Anhu tentang rambut Rasulullah S.A.W. Anas menjawab, Rambutnya tidak terlampau keriting, tidak pula lurus kaku. Rambutnya mencapai kedua daun telinganya. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Umuhani binti Abu Talib pernah berkata, Rasulullah S.A.W. tiba di Mekah pada saat pembebasan kota Mekah. Sedang rambutnya dijalin menjadi empat. Anas Rodialohu Anhu pernah menceritakan perihal rambut Rasulullah S.A.W. Sebagai berikut, Sesungguhnya rambut Rasulullah S.A.W. Mencapai pertengahan kedua telinganya. Dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas Rodialohu Anhu mengemukakan, Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. Dulunya menyisir rambutnya ke belakang, sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambut mereka ke kiri dan ke kanan, dan Ahlul Kitab menyisir rambutnya ke belakang. Selama tidak ada perintah lain, Rasulullah S.A.W. senang menyesuaikan diri dengan Ahlul Kitab. Kemudian Rasulullah S.A.W. menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan. Dalam suatu riwayat, Umuhani Rodialohu Anhu mengemukakan, Aku melihat Rasulullah S.A.W. menjalin rambutnya menjadi empat. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang engkau ajarkan kepadaku bermanfaat bagiku. Ajarkanlah kepadaku ilmu yang berguna untukku dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Segala puji bagi Allah atas segala hal, Aku berlindung kepada Allah dari keadaan dan segala hal yang dilakukan penghuni neraka. Terima kasih telah menonton channel ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.